Hai teman-teman maksudnya alo lo gue gue disini maksudnya saya mendengar kabar bahwa pihak Vietnam itu mempersulit ekspor otomotif Indonesia untuk masuk ke negaranya Vietnam nah itu akibat menurut saya loh akibat dari ekspor patin Vietnam yang dihambat dipersulit oleh pihak Indonesia untuk masuk ke negaranya Indonesia nah merasa dipersulit maka pihak Vietnam membalas bahasa perdagangannya adalah retaliasi pembalasan dengan efek sama nah sekedar info teman-teman ikan patin in ikan patin Vietnam itu merajai ekspor dunia konon kabarnya ekspor patin Vietnam saja ekspor patin Vietnam saja itu mencapai satu juta ton per tahun bahkan kadang itu lebih karena itu hanya apa ya puncak gunung es hanya yang diketahui saja belum yang tidak diketahui contohnya kayak perusahaan yang besar belum lagi yang bisa sakit kecil lagi yang ilegal ada yang ekspor tanpa dokumen resmi dan sebagainya bayangin teman-teman satu juta ton itu sama dengan satu miliar kilo gram bayangkan saja itu hanya filetnya aja tidak termasuk bahan sisa contohnya kulit tulang kepala jeroan dan sebagainya coba itu kalau dimanfaatkan sebagai pangkan ternak luar biasa teman-teman pernah nyoba kerupuk kulit patin Wow enak teman-teman apalagi tulangnya itu diperisto dan digiling jaringan abon atau kerupuk tulang enak kemudian kepalanya itu digiling hancurkan bisa jaringan pakan ternak untuk unggas atau untuk ikan Hai lagi jeruannya banyak teman-teman saya tidak tahu mungkin itu menyebabkan mereka harganya kompetitif murah mereka mampu mengolah hasil samping maksud saya hasil sisa dari daging yang difet itu jadi kulitnya tulangnya kepalanya dan jaruhannya diolah entah itu dijual atau diolah lanjut atau gimana atau kerjasama dengan pihak lain coba aja teman-teman lihat kerupuk kulit dan patin itu artinya mahal kan karena asli kulitnya tambah tambah tepung kita makan kerupuk udang dan grup yang sebagainya tambah tepung tapioka atau tepung sagu kalau kerupuk kulit patin itu tidak kulit aja bahkan yang bikin mahal itu apa rahasianya kadang dikasih telur asin barbecue dan sebagainya enak teman-teman coba aja nah belum lagi tulangnya itu diperisto dibuat abon atau stick kayak kerupuk pulang ikan kepalanya digiling dihancurkan sebagai pakan ternak jeruhannya juga bisa diolah bayangkan itu yang bisa menyebabkan harga patin mereka sangat murah karena mereka memanfaatkan hasil samping filet ikan itu sendiri makanya mereka berhasil kemudian lagi kemudian dalam ekspor impor biaya cukai dan sebagainya Vietnam sangat pandai kemudian lagi Vietnam juga pandai membuka pintu perdagangan negara lain free trade dengan negara negara lain dan perjanjian perdagangan bebas Vietnam masuk sana banyak teman-teman tidak hanya patin tekstin mereka juga bagus punya banyak teman-teman nah maka dari itu merasa Indonesia mampu sulit ekspor patin mereka maka Vietnam pun juga membalas retaliasi dengan serupa yaitu mampu sulit ekspor otomotif Indonesia untuk masuk ke negaranya mereka berhak membalas perilaku Indonesia karena memperlakukan ekspor patin mereka demikian rupa nah sekarang kita harus pinter-pinter mencari pasar lain selain Vietnam kalau kita bersih kuku melarang ekspor patin mereka mereka juga bersih kuku untuk menerima ekspor otomotif kita nah kalau kita sering-saring kaku saklet gak mau mengalah otomatis kita juga harus mengalah untuk mencari ekspor otomotif negara lain kalau kita tetap ngontot atau melarang ekspor patin Vietnam ke negara kita ya sekedar unik-unik saya tapi itu benar teman-teman patin Vietnam sangat dilarang tapi kenapa patin kita tetap lebih mahal pada patin Vietnam yaitu value added maksudnya hasil samping dari patin itu selain dagingnya bahan utamanya itu bisa diolah bisa dijual yaitu kulit tulang kepala dan jeruannya entah itu dijual atau diolah lebih lanjut untuk gimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil sisa-sisa tersebut makanya mereka bisa menekan harga jual patin mereka serendah-rendahnya seminimal mungkin seandainya kita bisa seperti mereka menjual hasil sisa samping dari patin tersebut saya rasa Indonesia lebih bisa bersaing dengan harga patin Vietnam saya yakin karena Indonesia lebih luas banyak sungai banyak danau dan sebagainya nah itu teman-teman semoga pihak pemerintah Indonesia bisa negosiasi konfirmasi dengan pihak Vietnam saling negosiasi win-win solution saling tidak perang dagang karena sekarang negara kita mengalami banyak defisi peraca perdagangan hingga miliran dolar bila kita maksa terus maka kita akan yang kalah jadangan defisi kita akan banyak terpuras konon kita aja sudah mengalami banyak perang dagang dengan negara lain semoga saja cukup maaf Vietnam saja sudah teman-teman itu sekedar info dari saya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih